Intro Angkatan Bersenjata Denmark mengatakan kapal perang Rusia melanggar perairan teritorial di Laut Baltik. Diketahui kapal perang Rusia itu sudah dua kali melanggar batas teritorial negaranya. Menteri Luar Negeri Denmark, YP Kovod menyebut hal itu provokasi Rusia yang tidak bertanggung jawab. Dikutip dari kompas.com, insiden itu terjadi pada Jumat 17 Juni sebanyak dua kali. Angkatan Bersenjata Denmark mengatakan pelanggaran tersebut terjadi saat digelar Festival Demokrasi Denmark yang dihadiri oleh pejabat senior dan pebisnis. Denmark menyebut tindakan itu sebagai provokasi yang tidak dapat diterima. Kedutaan Rusia di Kopenhagen mengatakan Denmark tidak memberikan bukti. Angkatan Bersenjata Denmark menuturkan kapal perang Rusia memasuki perairan Denmark tanpa izin sekira pukul 00.30 waktu Greenwich dan kembali beberapa jam kemudian pada Jumat. Angkatan Bersenjata Denmark mengatakan kapal perang Rusia pergi setelah Angkatan Laut Denmark menjalin kontak radio. YP Kovod mengecam aksi Rusia melalui unggahan di Twitter. Adapun Festival Demokrasi Denmark merupakan festival tahunan yang dihadiri oleh pejabat senior pemerintah, termasuk Kovod dan Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksa. Kovod menjelaskan Duta Besar Rusia untuk Denmark telah dipanggil yang dikonfirmasi oleh Kedutaan Rusia di Kopenhagen. Kedutaan Rusia di Kopenhagen berujar Duta Besar diberitahu bahwa kapal perang Rusia diduka masuk ke laut teritorial Denmark. Menteri Pertahanan Denmark Morten Botskov menunturkan kepada media lokal bahwa tidak ada ancaman langsung terhadap Festival Demokrasi Denmark. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!